Terima kasih pemirsaan dan masih bersama kami. Palang Merah Indonesia yang berada di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga telah terbentuk dan dikukuhkan oleh Ketua PMI Provinsi Kepulauan Riau, Istianto. Setelah itu, pihak PMI Kabupaten Lingga menggelar sosialisasi terkait dengan aturan yang ada di PMI. Selain kegiatan pendonoran darah, PMI juga ada kegiatan yang bersifat bencana. Setelah dilakukan pelantikan sebelumnya oleh Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Istianto, PMI Kecamatan Sekabupaten Lingga mengikuti jalannya sosialisasi yang digelar oleh PMI Kabupaten Lingga pada selasa 22 September 2020 di Gedung Nasional Dabu Singkap Kabupaten Lingga. Sekretaris PMI Kabupaten Lingga Rudi Purwo Nugroho mengatakan kalau jalannya sosialisasi saat itu terkait dengan beberapa aturan yang ada di PMI. Sosialisasi tersebut diikuti oleh 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga. Selain itu, berbagai kegiatan turut dilaksanakan seperti pendonoran darah hingga kegiatan bersifat bencana. Sekretaris PMI Kabupaten Lingga ini menegaskan kalau PMI di Kabupaten Lingga harus benar-benar hadir di tengah masyarakat dan membantu kesulitan yang ada. Untuk itu sebelumnya pengurus PMI akan menggelar pusyawarah pengurus kerja yang kemudian dilanjutkan dengan membuat program-program kerja yang nantinya akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini PMI kecamatan se-Kabupaten Lingga telah dilantik oleh Ketua PMI Provinsi yang sekaligus dijabat oleh Bapak Gubernur kita Alhamdulillah sudah dilantik oleh Pak Istianto dan kemudian siang ini dilanjutkan dengan sosialisasi beberapa peraturan yang berkaitan dengan Palang Merah Indonesia dan ini diikuti oleh 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga Alhamdulillah dihadiri lebih baik